Assalamualaikum Pak Kadis, Pak Wahyu izin terkait menyikapi bencana alam banjir di beberapa wilayah di kota Tangerang Selatan Pak pada 1 Januari yang lalu Pak dari Dinas Sosial sendiri, proses penyaluran bantuan sosial seperti apa Pak? Terima kasih, wa'alaikumsalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sesuai dengan bekas dan fungsi Dinas Sosial untuk penanganan korban bencana yang menjadi pemerintah pelayanan bencana sosial kita berikan bantuan sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar khususnya pangan pada kejadian hari pertama tanggal 1 dalam kondisi yang sangat emergensi hampir sebahagia di titik-titik lokasi banjir itu memang warganya tidak bisa mandiri untuk mengenuhi kebutuhan dasar khususnya pangan kami dari Dinas Sosial memberikan makanan siap saji jadi ke titik-titik lokasi rencana banjir kita berikan makanan-makanan siap saji kemudian di hari kedua sudah ada titik-titik dapur umum atau pusku baik yang dibangun oleh warga terdampak atau warga-warga di sekitar yang membantu kemudian kita berikan bantu bahan tangan rupa beras minyak gore, telur, indomie, dan lain-lain supaya bisa dimasak di lokasi-lokasi titik kumpul atau pusku-pusku tempat mengungsi kemudian hari ketiga pasca banjir bentuk-bentuknya menyesuaikan sekarang banyak permintaan alat-alat kebersihan kain upel, obat pel, sapu, ember itu sudah kita distribusikan sesuai dengan kebutuhan dan kita menyesuaikan karena banyak juga dari warga, komunitas, badan-badan usaha yang langsung memberikan bantuan ke titik-titik lokasi jadi kita juga harus petahan kita tidak masif semuanya kita berikan sesuai dengan permintaan tetapi kita petahan mana yang sudah mendapatkan, mana yang belum karena ada juga yang mendapatkan dari pihak-pihak donatur badan usaha, komunitas, ORMAS, OKP ya Alhamdulillah terima kasih kami juga turut mengapresiasi dan berterima kasih atas dukungan berbagai pihak sehingga meringankan beban kami dalam memberikan pelayanan bantuan-bantuan kepada korban pencana banjir apa ada instruksi khusus Pak dari pimpinan Pak? instruksinya itu sudah melekat bahwasannya kita melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang sudah berjalan seperti biasa ketika ada kejadian banjir, ada korban ada yang perlu diberikan bantuan itu kita tidak menunggu instruksi kita semuanya bekerja sesuai tanggung jawab, tugas, dan fungsi masing-masing kemudian kita bentuk posku kita mengupdate data semuanya dipimpin oleh instruksi oleh pimpinan prinsip kita tetap melaksanakan tugas fungsi sebagaimana mestinya harapannya Pak? harapan semudah-mudahan tidak ada lagi banjir susulan tapi begitu pun kita tetap waspada khususnya di dinas sosial kami, Pusko tetap siaga stok untuk bantuan-bantuan apakah nantinya makanan siap saji atau bahan makanan atau alat-alat kebersihan karena itu memang leadingnya dari dinas sosial untuk memberikan bantuan kepada korban banjir selaku pemerlu pelayanan kesehatan sosial Pak, Pusko ini nanti berlaku sampai hari keberapa sih Pak? karena mengingat ramalan PMKG ini di tanggal 5 sampai tanggal 10 ini kan cuaca ekstrim Pak ya kira-kira itu ada instruksi khusus mungkin dari Bu Wali terkait Pusko ataupun penanganan banjir sampai hari apa tanggal berapa gitu Pak? kalau Pusko kita secara kontinensi ya secara terukur terarah terpasasaran semuanya kita perhitungkan kita tetap siaga jadi kita selain memperhitungkan kondisi cuaca hasil perkiraan BMKG kita juga selama ini memang ada tugas fungsi untuk melayani korban bencana kita selalu siaga tapi begitu ada kejadian ada korban bencana yang bersifat masif maka Pusko itu diperlukan kami juga siap menjadikan Pusko nanti berangsur apabila warga korban sudah mandiri Pusko juga menyesuaikan kalau tidak perlu dibentuk Pusko ya kita seperti biasa melayani tapi tidak perlu Pusko oke terima kasih Pak Gadis Pak Wahyu Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati